hai oke pemirsa bertemu kembali bersama saya teknisi Gemila Pratama disini saya akan membagikan tutorialnya kapan waktunya kulkas seperti ini dilakukan pengurasan jadi apabila untuk digunakan maksudnya digunakan pada waktu jangka yang lama itu kita harus sering kontrol bagian dalam ya pemirsa jadi untuk meningkatkan kualitas supaya kinerja dari kulkas itu sendiri lebih bagus dan awet ya pemirsa jadi apabila untuk sering diisikan daging seperti ini itu kalau saya biasa jarak sekitar tiga bulan sekali itu saya lakukan pengurasan bak dalam ya pemirsa jadi supaya tujuannya itu supaya sirkulasi udara dingin di dalam itu lebih sempurna dan bagus ya pemirsa jadi supaya kinerja dari kulkas itu sendiri tidak apa namanya terganggu oleh menumpuknya kotoran maupun bebatuan es yang berada di dalamnya ya pemirsa jadi kulkas seperti ini itu biasa dilakukan pengurasan per tiga bulan sekali ataupun sesuai dengan kebutuhannya pemirsa terus cara untuk mengurasnya bagaimana ya itu cukup kita matikan ya pemirsa kita matikan dengan cara kita mencabut bagian jalur listriknya terus di bagian bawahnya ini kita buka ini tutup untuk membuang air ya pemirsa kita buka terus pintu atasnya juga kita buka terus kita diamkan beberapa jam sampai di dalamnya esnya agak berkurang baru kita ambil semua apa namanya barang-barangnya isinya baru kita lakukan pencucian di bagian dalamnya terus untuk mencucinya yaitu kita buka dulu bagian jalurnya tadi jalur pembuangan terus bagian dalamnya kita semprot menggunakan air ya pemirsa boleh air hangat yang penting jangan air panas ya pemirsa harus menggunakan ataupun air biasa juga bisa terus kita cuci bagian dalamnya sampai bersih baru kita gunakan kembali sebagaimana biasanya sesara saya pemirsa jadi supaya di dalamnya juga tidak berbau ya pemirsa terus bagaimana dengan kulkas yang seperti ini nah ini kulkas satu pintu yang sangat rawan yang namanya penumpukan batu es di dalam ruang evaporator nah itu contohnya pemirsa sangat menumpuk tebal ya pemirsa ini kalau buka seperti ini minimal satu bulan sekali ya pemirsa minimal sekurang-kurangnya terus cara mengurasnya bagian dalamnya bagian dalamnya bagaimana sama kita cabut jalur listriknya baru kita buka seperti ini kita diamkan sampai bebatwa es di dalamnya terasa mencair ya pemirsa terus untuk mencuci bagian dalamnya yaitu kita menggunakan air hangat dikompres menggunakan air hangat ataupun dengan menggunakan air sunlight juga bisa ya pemirsa seperti itu terus apabila kalian mengisi kulkas itu saran saya jangan terlalu penuh ya pemirsa jadi harus kita pertimbangkan bagian dalamnya seperti ini ini menumpuk ya pemirsa menumpuk sudah waktunya untuk menguras kulkas mungkin besok ya pemirsa dilakukan pembersihan dalamnya sebab kulkas satu pintu dia tidak dilengkapi sensor otomatis ya pemirsa tidak dilengkapi sistem header berbeda dengan kulkas dua pintu kalau kulkas dua pintu biasanya enggak timbul bunga es seperti itu tuh jadi ini kenapa saya salah tip seperti ini ya pemirsa ini supaya tidak ada anak-anak yang memutar-mutar bagian termosuhnya pemirsa apabila ini sering diputar kulkas bisa mengalami kerusakan itu saran saya pemirsa ini sudah lumayan lama ya pemirsa mungkin ada pemakaian lebih satu tahun pemirsa Alhamdulillah aman sampai sekarang enggak ada yang namanya rewel ataupun dan sebagainya pemirsa suaranya web bagus nggak ada masalah pemirsa ini bagian pengaturnya pemirsa saya atur di angka 2 standar ya pemirsa jadi biar tidak over dingin di dalamnya saya gunakan di nomor 2 ditujuannya bebatuan yang di dalam sini supaya enggak terlalu keras ya pemirsa jika keras akan sulit kita ambil apa namanya barangnya oke untuk para sahabat jangan lupa untuk like dan subscribe ya supaya channel ini bisa bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan tips-tips di seputaran dunia elektronik sekian dan terima kasih pemirsa selamat menikmati terima kasih selamat menikmati